Intro Sementara itu, Satreskrim Polres Tuban berhasil menangkap komplotan pencuri kabel optik dan kabel listrik di area Galeri Batu Barra PT Semen Indonesia, Desa Karangasem, Kecematan Jenuka, Bupaten Tuban. Pelaku sebelumnya telah diburu petugas selantaran berulang kali menggasak kabel senilai ratusan juta rupiah. Satreskrim Polres Tuban menangkap empat pelaku komplotan pencuri kabel optik dan kabel listrik di area Galeri Batu Barra PT Semen Indonesia, Desa Karangasem, Kecematan Jenuka, Bupaten Tuban. Pelaku masing-masing adalah Irawan, Darjo, Tarmin, dan Nurkolis, warga perusahaan. Ironisnya, dua pelaku merupakan sekuriti perusahaan yang seharusnya bertugas menjaga seluruh aset. Pencurian ini dilakukan para pelaku pada pertengahan Februari 2023 lalu. Irawan dan Darjo yang merupakan orang dalam berperan sebagai otak sekaligus memastikan situasi aman. Aksi pencurian pun dijalankan secara leluasa tanpa takut ketahuan. Kasus ini terbongkar setelah perusahaan melapor kepada Satresrim Polres Tuban. Berdasarkan penyelidikan pelaku pencurian berjumlah lima orang, empat pelaku berhasil ditangkap pada 17 Februari 2023 lalu, sementara satu lainnya masih dalam pengejaran. Sebagai barang bukti, polisi turut mengamankan potongan kabel dan dua unit sepeda motor yang digunakan para pelaku beraksi. Aksi pencurian ini bukan kali pertama. Komplotan ini telah berulang kali menggasak berbagai jenis kabel di sekitar lokasi dengan kerugian mencapai 225 juta rupiah. Ada kabel optik dan juga ada beberapa kabel yang aliran listrik. Modusnya, Den? Jadi pada saat malam hari dan juga saat sepi, di mana pelaku sudah berkoordinasi dengan pihak security, sehingga pada saat melakukan pencurian selama ini mereka aman. Berarti ada keterlibatan orang dalam ini? Untuk keterlibatan orang dalam, dari hasil pemeriksaan ada. Berapa tersangka ada? Untuk sementara yang kita tetapkan sebagai tersangka sebanyak lima orang, di mana yang dua merupakan pegawai atau security dari masyarakat Indonesia. Ada yang DPO dan? Untuk yang DPO ada satu orang, kita masih melakukan pengembangan dari perkara ini. Untuk BP yang diamankan? Untuk BP yang diamankan ada beberapa kabel yang sekitar 4 jenis kabel dengan masing-masing panjang sekitar 10 meter. Kini untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, empat pelaku GD harus mendekam dalam sel tahanan MAPOL Res Tuban. Mereka akan dijerat dengan pasal 363 KUHP.